Antusiasma luar biasa tampak ditunjukkan oleh ribuan penenun di Dusun Dasan Baru, Desa Sukarara, Lombok Tengah pada hari Sabtu 8 Juli. Ibu-ibu hingga kaulah muda datang tumpah ruah ingin menjadi bagian dari sejarah pencatatan rekor muri. Meskipun hujan rintik tidak menyurutkan semangat peserta untuk bisa menyelesaikan kain tenun yang menjadi salah satu ikon wisata di Desa Sukarara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan ribuan Lombok, Sinto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rakan, Sinto. Ya, terima kasih rakan Mei. Ya, benar sekali pemirsa Tribun News bahwasannya pada hari ini, Minggu 8 Juli 2023, di Ex Pasar Senen, Desa Dusun Dasan Baru, Desa Sukarara, Keupatan Lombok Tengah telah dilakukan pemecahan atau pencetatan rekor muri ya, beliau Tribun News oleh pihak mulai dari rekor muri Indonesia, Tribun News begitu. Dan berdasarkan pantauan dan lapangan wartawan Tribun Lombok bahwasannya memang suasana gegap gempita dan atosisme dari ibu-ibu hingga kaula muda dalam pencetatan rekor muri ini sangat luar biasa, Tribun News. Meskipun disempat di landa hujan rinti-rinti, namun tidak menyuruhkan semangat dari para pemuda dan ibu-ibu untuk mencatatkan rekor muri dengan penenun terbanyak di ini, sebanyak 2023 penenun, bahkan Ketua Panitia Samsun Bahri mengatakan hingga 3.000 penenun Tribun News yang hadir di Dusun Dasan Baru, Desa Sukarara, Lombok Tengah ini Tribun News begitu. Ya, dan berdasarkan keterangan dari Bupati Lombok Tengah mengatakan aksi pencatatan rekor muri ini telah dicatatkan oleh Museum Rekor Indonesia dan akan diberikan biaya gampung hargaan pada hari selasa di Jakarta, artinya pada tanggal 13 Juli 2023 Tribun News begitu. Dan diungkapkan pula oleh Bupati Lombok Tengah bahwasannya keberadaan dari penyatatan rekor muri ini sangat menggerakkan aktivitas perekonomian dari masyarakat karena memang termasuk juga menestarikan adat, budaya, adat sasak lombok yang sangat kental Tribun News untuk kemudian diperkenalkan kepada generasi muda Tribun News begitu. Ya, dan juga berdasarkan kembali pantau-tahun Tribun Lombok, di side event dari pencatatan rekor muri ini terdapat berbagai side event lainnya seperti adanya kegiatan presian, terus kemudian ada pegawai ngendang, kemudian ada pula pepausan dan lain sebagainya Tribun News yang kemudian menyemarkan suasana dari pencatatan rekor muri di desa Soekrari Lombok Tengah ini Tribun News. Dan juga hadir pula ada atau penerima di selaku perwakilan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang mengatakan bahwasannya pencatatan rekor muri telah berhasil karena memang telah berhasil mengumpulkan sebanyak 2023 penenun di desa Soekrari Lombok Tengah Tribun News. Dan begitu selanjutnya terus akan dilakukan jadi kalender event tahunan di Lombok Tengah Tribun News. Sekian rekan Mei. Terima kasih rekan Sintos laporan Anda dan Tribun News wartawan kami juga telah menghimpin wawancara dengan Ketua Panitia serta perwakilan Menparekraf berikut tayangannya untuk Anda. Jadi tujuan kita mengadakan Festival Begawai Nyesek yang kelima ini ya. Jadi kita sudah pernah mengadakan Festival Begawai Nyesek sebelum-sebelumnya dan kali ini Festival Begawai Nyesek menghadirkan 2023 yang tujuannya targetnya salah satunya adalah memecahkan rekor muri. Kemudian sebenarnya ini lebih ke untuk promosi pariwisata. Di mana desa Soekrari yang memiliki brand desa wisata menurut kita ingin terpublikasi kembali. Akan diserahkan pegam daripada pahagang muri ini kepada desa Soekrari. Apa aja penilaiannya berarti kakak Anda? Salah satunya tentunya ini bicara tentang bagaimana 2023 pengenung ini benar-benar pada hari ini menurutkan Nyesek yang merupakan rekor pertama di Indonesia. Rekor pertama di Indonesia ya begitu ya. Tapi tadi berdasarkan 4 tahun sudah semuanya sudah orang semuanya memenuhi 2023 ya? Tadi sudah saya tanya ternyata sudah memenuhi itu. Ya ya oke. Dan terus selanjutnya kemudian apa berikutnya setelah pemencah rekor muri? Ya kita berharap bahwa setelah rekor muri ini tidak berhenti di sini. Waktunya adalah membawa produk karya tenun ini menjadi karya yang kelasnya bukan saja bicara di level provinsi tapi juga di level nasional bahkan dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!